Nah begitu dia masuk di satu masalah, satu pinjol dan ternyata dia tidak bisa bayar Dia tidak mampu bayar Dia cari solusi dong Solusinya dari mana? Cari pinjol lain untuk bayar pinjol satu, masuklah gali lubang, tutup lubang Dan kemudian masuk lagi gali lubang, tambah gede, tambah gede, tambah gede, intinya ya hancur lebur Terus diperparah Coba cari duit di judi online Nah itu kombo yang mematikan, deadly kombo itu Pinjol kan berarti ada aplikasi pinjol Kalau pay letter itu kan nempel sama marketplace itu Itu kan juga sama bro Ya sama, sebenarnya pinjol pay letter itu sama aja Kan kredit tanpa jaminan Iya Sama aja Jadi kalau misalnya dia buat beli iPhone gitu kan Dia pakai pay letter itu Tidak bisa bayar Cut loss, biarin Ya pasti konserrasinya diteror Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan temen gue dari jauh nih gila Bukan orang Jakarta dari ujung Pulau Jawa sebelah timur Sebelah timur Demi lah Demi The one and only Roy Sakti Pakar kartu kredit dan Kalau dia bilang gue udah gak jelas lah Pak lu gada katanya Bingung lah Gila gue sampe sekarang ya Dari awal gue kenal dia sampe sekarang Gue tuh selalu ngeri kalau dia ngeposting sesuatu Di Instagram atau di Youtube Gila kalau lu ngomong gak ada sensornya cuy Gue yang nonton aja ngeri Orang ini gila nih Lu gak ada takut-takutnya Karena kalau kita berada di sisi yang benar Kita gak usah takut Iya Tapi kan ada orang yang di sisi yang benar pun juga takut bro Karena gak tau dia benernya bener-beneran apa Beneran gak Kalau gue kan pengalaman memang Pengalaman di dalam dunia kejahatan ya Jadi kita tau mana yang benar Mana yang boleh dan mana yang tidak gitu loh Dan kita juga tau lawan lah Ya kita tau lawan Istilahnya kita nyerang seseorang kan artinya Sudah ada bukti dong Kalau para skamer-skamer Kalau gue udah nyebut perusahaan Nyebut nama Itu artinya gue udah berani mati Udah Fight till the end of time Gue berani gitu Begitu Dia kemudian mau istilahnya Mau suudang-udang itu ya Pasal pokoknya kalau udah gue nyebut nama Nyebut brand Ya sudah Itu berarti udah aman tuh Tapi kan lu paling rame banget kan gara-gara kemarin itu ya Propot trading Iya Propot trading lah Masa lalu tapi itulah Masa lalu Tapi masih banyak lah Masih banyak ya Nah cuman gini bro ya Mungkin juga merupakan yang belum tau lu nih Mungkin juga penasaran sama lu Lu kan Even sebelum rame-rame Dari jaman-jaman ponzi ini kan Lu Buku lu tuh ada di Gramedia Gua pernah Gua sering liat Gua sering liat Di rak Kartu kredit Kredit kan revolution Nah Ilmu kartu kredit Lu ngajarin kartu kredit Lu sebenernya buat apa Kartu kreditnya diapain memang ya Gua tuh ngajarin orang Daripada kartu kredit dibuat konsumtif Yang endengnya macet Kenapa gak dijadikan modal bisnis aja Emang bisa? Bisa Kan gampangnya gini Kalau kartu kredit kena bunga 2,5% per bulan Tinggal Lu misalnya dimodalin 100 juta Lu bagi hasil lah sama kartu kredit 2,5 juta per bulan Lu bisa gak? Di dalam bisnis lu bisa gak? Kalau bisa ya secara teknis Kartu kredit bisa digunakan dengan modal kartu kredit Oh sorry Bisnis bisa digunakan dengan modal kartu kredit Teknisnya kayak gitu aja Teknisnya kayak gitu Ya anggap aja lu punya om Namanya om visa dan mastercard Dia ngasih modal lu 100 juta Eh gue minta bagi hasil dong Sebulan 2,5 juta Nah tinggal Lu bisnis Lu bisa menghasilkan berapa? Kalau lu bisa menghasilkan 10 juta Kita kan ya jalan As simple as that sebenernya Tinggal teknikalnya bagaimana dibuat seperti itu Kemudian if Ya kan? Ya Karena kita kan berbicara bisnis itu sesuatu yang tidak pasti Betul Utang itu sesuatu yang pasti Artinya ada teknikal-teknikal yang kita harus pelajarin secara teknis Kalau bisnisnya gak jalan gimana Kalau ada penundaan pembayaran bagaimana Nah itu sebenernya gue lebih detailnya disitunya Jadi gak cuma sekedar gesek kemudian buat bisnis Itu namanya teori bunuh diri itu bos Iya 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 juga sih bisa buat modal sebenernya Iya Cuman kan orang kan tidak tahu Batas-batas mana Kan utang itu kan gak pernah diajarin di sekolah Karena utang jelek Iya utang jelek Tapi kenyatanya yang terjerat pinjol paling banyak guru loh Mati gak loh Yang ngajarin anak-anak kita ini yang paling banyak terjerat pinjol loh Iya sih Iya 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 Seharusnya kan utang itu diajarin Temen gini bro Lu dapet belajar tentang ilmu kartu kredit ini Yes Lu dari mana? Dari pengalaman pribadi lah Hancur lebur lah gue dulu di kartu kredit Gue semua bisnis modalnya kartu kredit Nika modal kartu kredit Lahir anak pertama gesek kartu Udah bener-bener totally kartu kredit Tapi dari situ kan akhirnya kan Kalau kita tidak bisa melawan Cobalah untuk menikmati Ini kayak ini ya Kayak bola gitu ya Kalau lu gak bisa ngalahin itu tim Yaudah lu join aja Yaudah kita coba untuk menikmati Akhirnya ya Dari situlah gue mendapatkan sweet spot Oh berarti Ini lebih enak Untuk modal bisnis Daripada kredit yang dikhususkan untuk bisnis Karena pengajuan yang susah Enggak begitu Karena begini Sifat di kartu kredit itu kan pelafon Yang which is lu dapet kartu kredit 100 juta 200 juta Which is kalau lu gak pake Lu gak kena apa-apa Iya betul Nah lu kalau pake 10 juta Lu kan hanya bayar bunga dari yang 10 juta Bukan dari yang 100 juta kan Betul Nah sedang kalau kredit-kredit yang lain nih Kayak contoh kurapo kredit-kredit yang cicilan Lu pinjem 100 juta Lu pake gak dipake Lu tetep bayar bunga dari yang 100 juta Oh Nah kalau bisnis kan kadang kita butuh duit Kadang gak butuh duit Iya betul Nah kalau kita gak butuh duit Ya biarin aja Dana cadangan Kalau sewaktu-waktu butuh Sudah ada Tapi kan kalau kita berbicara lu dapet Cici kredit yang angsuran gitu kan Duit yang ada di rekening lu Ini pake gak dipake Angsuran jalan terus Argonnya jalan terus Ini yang bikin orang hancur Di dalam bisnis Akhirnya apa Dia akan keluar mindset Wah ini kalau gak gue pake Rugi gue bayar bunga Akhirnya apa Bisnis gak bagus pun akan keliatan bagus Barang gak pengen akan jadi pengen Barang gak penting akan jadi penting Akhirnya dipake lah ya Buat yang gak-anggak Salah satunya nyemplung di investasi bodong Karena mindsetnya itu ya Iya ada argonya Cain lu ada argonya Tapi kalau di kartu kredit Gue punya kartu kredit total 2 miliar Gue gak pake Ya santai aja Gue gak ada argo Yang ngejar Harus bayar angsuran Tapi kalau sewaktu-waktu Gue perlu Tinggal gesek Nah itu kan Tidak disadarin sama orang-orang Nah bisnis itu kan Sesuatu hal yang tidak pasti Kadang-kadang kita gak perlu duit Karena memang lagi sepi Aturan berubah Apa segala Kadang-kadang butuh duit nih Ada proyek bagus Nah kan Kita kan harus Mempunyai pendanaan Yang sesuai dengan kondisi Yang seperti itu Mari gue ngomong Bisnis modal kartu kredit Itu permodalan terbaik Nomor dua di dunia Nomor ratunya? Duit sendiri Iya dong? Iya dong? Bener-bener 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 Iya-iya Berarti misalnya gini ya Kalau kayak startup bilang Wah gue kehabisan duit nih Runway gue udah mau habis Tipis Gesek aja kan sebenernya Bisa tapi kan gini Gak cuma sekedar gesek-gesek aja Kita kan harus tau batasannya Kita harus tau strateginya Nah itulah sebenernya Gue gap feeling disitu Ilmu-ilmu gue adalah Bikin teknikal Kalau kondisi lu kayak gini Lu harus kayak begini Lu kondisinya kayak gini Lu harus kayak gini Iya-iya-iya Berarti ini ya Kalau ada founder startup Yang nonton Banyak startup yang join gue Join ke lu? Iya Lebih enak Dia enak gini ya? Iya enak gini Daripada bikin pitch deck pusingnya Iya Itu kan juga ditolak Ditolak apa segala Belum nanti drama Konflik Iya Yang penting kan ada modalnya Iya Nah cuman kan dari situ kan Akhirnya kan banyak startup Ataupun pengusaha Baik yang ilmu putih Dan ilmu hitam Bergabung ke gue Nah dari situlah Gue mempunyai story-story Yang lain Dan sekarang Gue kayak Kenapa lu ngerti Dalam dunia investasi bodong Kemudian lu bisa nyerang Nyerang institusi Yang gak bener Apa segala Karena pengalaman gue disitu Bahkan kita berbicara Judi online pun Banyak Bandar-bandar judi Murid gue juga banyak Gitu kan Tapi gue penasaran Kayak gini-gini ini gak sih? Ada kayak Sertifikat verifikasi Gak ada Gak ada Jadi ini bener-bener Murni street smart lah Street smart marketing Ini bener-bener survival skill ya? Iya survival skill Yang kita Kemudian kita modifikasi Sesuai dengan Kondisi gitu Berarti Bisnis apapun Sebenernya bisa pakai Cara ini dong? Bisa Yang penting kan Hitungannya gampang Kita anggap aja Lu punya um visa Atau mastercard Dia siap modalin lu Dia minta bagi hasil 2,5% per bulan Lu sanggup Secara teknikal Bisnis kamu Akan bisa dijalankan Dengan modal Kredit At this point Oke Dan lu kalau misalnya Ngajar gitu Lu buka kelas Atau lu private Atau gimana? Gue buka kelas biasanya Gue buka kelas Dan kelas gue Udah 13 tahun Gue ngajar Iya sih Dulu lama Mukul aja Udah lama Jadi kadang-kadang Yang membedakan Adalah apa? Gue ini Kayak Inscropledia Berjalan Jadi ketika lu ngomong apa Ya kan Satu kalimat Gue udah tau Ini adiknya pasti begini nih Ini adiknya kayak begini nih Iya Iya Kalau boleh tau Bisa lu yang mau belajar sama lu Berapaan bro? Sekitar 7 jutaan deh 7 jutaan? Iya Oke Murah lah itulah Murah? Murah lah Karena layanannya ya Layanan gue adalah Layanan sampai lu mati pun Gue masih ngelayanin Mati gak lu? Oh iya sih Ada beberapa temen gue Dan juga yang ini ikut lu Juga ya masih ini ya Masih nempel aku dulu Kok bisa begitu? Ya kan? Gue banyak murid Kemarin covid Banyak yang mati tuh Udah mati Kemudian anaknya nelfon gue Om Ini papa saya ikut member Ini sekarang dia punya tagihan kartu green Gak bisa bayar gimana Ya kan gue Bantuin mereka Iya Cuman-cuman itu gak anu lah Gue menganggap bahwa Kita ini sepertinya nambah temen ya Jadi gue Gue tidak menganggap bahwa Murid gue itu Adalah Kita guru dan murid Tapi lebih condong ke temen As a friend Jadi gue nambah temen aja Jadi Kalau di grup Juga gue santai lah Gue istilahnya Bisa dibilang mentor Yang paling gak ada harga dirinya lah Udah kayak temen aja deh Nah terus gini bro Lu kan ajar kartu kredit Iya kan Sekarang banyak pinjol Iya Pinjaman online Atau Payletter Jaman sekarang bro Mungkin Kalau yang gue liat Orang lebih banyak memilih Itu karena Akses lebih gampang Iya Kartu kredit ini Berarti masih relevan gak Sampai sekarang Masih relevan Cuman dengan Jadi Pinjol dan Payletter itu Meng-cover orang-orang yang Syaratnya tidak bisa di-cover oleh Kartu kredit Iya betul Nah Yang Widjis itu Kelas-kelasnya yang paling bawah Sendirilah Kelas D Dan sebenarnya Pinjol dan Payletter itu Sangat merusak Sangat merusak Sangat merusak Karena dari Apalagi pinjol itu kan Ada yang legal Ada yang ilegal Kemudian bunganya jauh Lebih besar Iya Penagihannya lebih sadis Iya Jadi itu sangat-sangat merusak Gue Sekarang ini kan Bangsa Indonesia ini Kan sedang dirusak sama pinjol Iya betul Terutama generasi muda nih Kenapa Gue banyak lihat Orang masih muda Potensinya bagus Ilmunya bagus Sekolahnya pinter Kerjanya bagus Rusak gara-gara pinjol Apa nih Karena FOMO kan Maka mereka ambil pinjol Ya kan ketika dia kerja Kan harusnya kan melitik karir nih Dari bawah Atas-atas-atas Gara-gara-gara pinjol kan gak konsen Iya betul Akhirnya kan rusak Ketika rusak Perusahaan gak mau terima kan Dikeluarin Jadi apa Sama masyarakat dong Dan banyak yang kayak begitu Betul Emang karena terlalu gampang sih bro Karena gini Di dalam pinjol itu adalah Dia itu Membreak border yang dilakukan oleh bank konvensional Kalau kartu kredit kan Lu harus mempunyai penghasilan Data penghasilan Iya Rekoning koran Kenapa kita perlu data penghasilan Karena kita ngutang Dan kita harus bayar Maka bank itu kan harus memastikan bahwa Uang lu Lu sanggup bayar gak Lu ada data penghasilan Tapi dengan pinjol Kan tidak ada data penghasilan Cuman modal foto sama KTP doang Iya Ya ini kan kayak istilah kata Anak kecil dikasih senjata Iya kan Ya sama aja Lu mau nyetir mobil Lu kan harus punya SIM Betul Baru lu bisa Karena ada barrier disitu Nah sekarang Lu gak punya SIM Dikasih mobil aja Ya apa yang terjadi Ya sama dengan pinjol ini Ya dan akhirnya fenomena gagal bayar ini kan Gue sampe pernah liat ya Di twitter Kalau gak salah Jadi ada grup facebook Isinya adalah Gimana caranya lolos dari gagal bayar Ya macem-macem Itu fraksinya macem-macem Ada yang fraksi ilmu hitam Ilmu putih Ilmu abu-abu Pokoknya lu lolos dari ini Jadi lu pokoknya gagal bayar lu Beres gitu Gila itu Ada tips and trick Ada kayak gitu Ya banyak ok Tapi kadang-kadang Biasanya yang menawarkan-menawarkan Seperti itu Hati-hati Itu namanya fenomena joki pinjol Jadi ceritanya mereka itu adalah Dia nyari-nyari yang ilegal Untuk bayarin yang legal Oke Karena kalau gak salah Yang ilegal itu Pemerintah bilang gak usah bayar kan Iya pemerintah bilang gak usah bayar Tapi kan konsekuensinya diteror Gak semua orang siap diteror bro Iya bener Semua siap diteror Ya itu udah Kalau kita berbicara itu udah Fraksinya kemana-mana Udah Cuman hati-hati Kalau yang tawaran-tawaran seperti itu Kalau dalam kayak junior Kayak joki pinjol Pas segala itu Yang bagus satu Oknumnya 90 Oknumnya 90 Nah Tapi gini bro ya Ini sih gue Pinjol itu kan udah lama Dari 2017 lah ya Kalau gak salah ya Lalu Lebih banyak mudarat ya Dibandingkan ini kan Iya Tapi dibiarin aja Walaupun dibilang Oh ini udah diterdaftar Udah diawasi oleh OJK Kemarin kan juga sempat ramai kan Yang ada Apa tuh Yang ngutang Sampai bunuh diri kan Banyak Iya bunuh diri Banyak sekarang Angka Angka itu ya Harakanan itu ya Banyak loh Iya Dan 90% Karena pinjol Dikombo dengan judi online Nah gini bro Bunganya kan katanya memang Udah ada batasan nih Gak boleh bunga sampai gede Tapi Kalau liat biaya lain-lainnya itu bro Yang bisa gede-gede Mereka Di Indonesia itu kan Peraturan dibuat Tentu dilanggar Dicari itunya kan Iya Cuman akhirnya Bayarannya jadi gede banget kan Iya Dan Orang-orang ini Minjem Gue yakin Dengan pikiran Ah gue pasti bisa lunasin Iya pasti begitu Kenyataannya Keyakinan dan kenyataan tuh Jauh berbeda Jadi Orang di Indonesia ini Gak tau ya Karena gak pernah diajarin Gue ngomong ya Yang salah itu awal dari sistem pendidikan Kita gak pernah diajarin Cara ngelola utang yang baik Baik itu oleh orang tua kita Atau guru kita Yang kita diajarin Jangan ngutang Tapi kenyatanya Yang ngajarin juga ngutang Artinya mereka keluar dari Jadi mereka keluar dari sekolah Tanpa ada ilmu Manajemen utang Padahal utang itu adalah Salah satu bentuk survival Jadi kalau kita lihat Gajah punya tanduk Itu kan untuk survival nya Bisa punya Ular punya bisa Itu dengan survival nya Dan bagaimana manusia Di jaman modern ini Survival dengan utang Ini bentuk survival Nah Problemnya adalah Kalau kita tidak belajar Cara yang benar Maka dunia itu Akan ngajarin kita Cara yang salah Yang terjadi adalah apa Ketika salah satu bentuk survival Mereka adalah Mutang Ini step pertama ya Gue gak punya duit nih Gue kepingin apa Apalagi dibentuk dengan Segmen yang Di instagram penuh dengan Hedonis Healing-healing Staycation Kemudian Murah banget Itu kan juga Merangsang Faktor ekonomi kita kan Yang biasanya Orang cuma gaji 3 juta Makan seala kadarnya Mungkin Bahagia Tapi ketika melihat Di tiktok Kemudian yang Melihat yang punya duit Apa segala Otomatis kan Naluri konsumtifnya Kan meningkat Hidupnya menjadi Tidak bahagia Nah bagaimana Bisa mengisi Gap ketidak bahagiaan Dengan membeli barang sesuatu Nah akhirnya kan Dia ngutang Nah ngutang ini kan Ah gue bisa bayarlah Sama kayak kita Gak pernah nyetir mobil Lihat orang nyetir mobil Ah kok cuman gitu-gitu doang Gue juga bisa Gitu kan Sama kayak orang Ngomong di podcast ini kan Gue juga Ngomong doang Ngomong doang ya kan Coba lu duduk Kan gak bisa Nah Jadi Kadang-kadang kita tuh Ditipu oleh diri sendiri Jadi Gue bisa gini aja deh Kalau kayak jaman dulu Ada orang bikin warmindo Jualan indomie goreng Kemudian rame Gini aja masa gak bisa sih Ya gue bisa Kenyatanya enggak Nah Ini adalah salah satu Trik dunia yang salah Satu Nah begitu dia masuk Di satu masalah Satu pinjol Dan ternyata dia tidak bisa bayar Dia tidak mampu bayar Dia cari solusi dong Iya Solusinya dari mana Cari pinjol lain Untuk bayar pinjol satu Masuklah gali lubang Tutup lubang Iya Iya Dan kemudian Masuk lagi gali lubang Tambah gede Tambah gede Tambah gede Intinya ya Hancur lebur Terus diperparah Coba cari duit Di judi online Nah Itu kombo yang mematikan Deadly kombo itu Deadly kombo Karena apa Udah kayak begitu Jadi gini Masyarakat di Indonesia itu melihat Realita cari duit Di sosial media Dan realita Yang beneran Ini gapnya terlalu jauh bro Ya kalau di sosial media Seakan-akan orang jadi kaya Itu gampang bro Gampang Ternyata aneh-ani Iya Tapi kalau enggak ya Cemen numpang foto doang Numpang foto doang Apa segala Tapi Realitanya ini kan Jadi antara gap Antara yang Diekspektasinya dia Realitanya kan Terlalu jauh gapnya Akhirnya kan Mereka mencari shortcut Dan shortcut Salah satu opsi shortcut Adalah di Judi Berjudi di Investasi bodong Berjudi online Berjudi di Bonsi Ya Berjudi dengan Arisan Mereka itu kan Mencari shortcutnya Bahwa Sebenarnya nyari duit itu kan Harus step by step Mereka itu kan Tiba-tiba ngelip aja kan Banyak orang begini Pak Investasi apa yang bagus Tapi dia Belum punya penghasilan Banyak orang begitu tuh Lah iya Lu buat makan enggak ada Enggak ada Gue pasti pengangguran Tapi nyarinya investasi Kan goblok bos Ya investasi kan Justru ketika Lu udah ada uang Misalnya lu sisihin kan Lu udah punya penghasilan dulu nih Ya kan State pertama adalah Depur lu ngapun dulu gak Ini Ini kan harus dicari Dengan penghasilan Iya Sebagai pekerja Ya kan Pekerja Ataupun pengusaha Lu kan harus nyari ini dulu Baru Kalau ada sisanya Baru diinvestasikan Tapi kan Akhirnya kan Orang itu kadang-kadang Pengangguran Karena lihat Orang-orang yang Trading saham Trading kripto Trading apa-apa Segala Dia melihat yang Investasi Seolah-olah investasi itu Bisa untuk penghasilannya dia Sehari-hari Padahal gak kayak begitu Nah Tapi ketika melihat itu Terlalu pusing Terlalu complicated Akhirnya dia ngambil Shortcutnya Adalah Judi Apalagi dengan media Judi online sekarang Depo 10 ribu pun bisa Judi online itu Sebenarnya mulai dari kapan sih Trendnya ini Kayaknya Dari dulu ya Gue judi online itu 2010 gue udah ada Judi online Di Mayong Ya gue deposit disitu dong Nah tapi deposit Uang deposit gue tuh Tidak bisa lompat Gue mau main bola Gue mau main slot Gak bisa Gue kalau mau main yang lain Gue harus deposit yang lain Nah Makin kesini kan teknologi Makin maju Akhirnya kan ada Namanya engine Engine itu adalah Ketika lu deposit Di satu tempat Cebret Ini lu bisa pakai Di arena permainan Yang banyak Jadi dibikin platform Dibikin platform Lu bisa main apa aja disitu Bisa main apa aja disitu Nah ketika udah bikin platform Kemudian Dimultiply dengan franchise Oh itu di franchise Di franchise Jadi siapapun yang mau Bisa Lu mau buka E-commerce gaming Franchise Ya kan Di franchise Dan itu satu paket Dengan biaya keamanan Anjir Udah ada paket-paket ya Ada 200 juta aja bisa Mau bikin E-commerce gaming Tapi gini bro Yang gue denger Itu banyak kan Markasnya Mereka beroperasi itu di Negara Kayak Kampoja Vietnam gitu Ya Jadi gini Kita berbicara juti online ini Timelinenya adalah Before Sambo After Sambo That's timeline Timelinenya begitu Ya apa yang terjadi Di Before Sambo Dan After Sambo Itu berbeda soalnya Kalau Before gimana Before Sambo Kalau lu liat Promo judi online Yang sekarang dipermasalahin Kayak artis-artis Promo judi online Apa segala Itu kan Before Sambo Sebenernya Dia kan seolah Kayak super power Gak pernah dibahas Apa segala Gak pernah apa Before Sambo itu Servernya disini Oh di Indonesia Di Indonesia Karena dia bikin server Di Kamboja Itu mahal Lu daripada dia di Kamboja Lu di Indonesia aja Nah Cuman begitu Sambo terkuah Kan kemudian kan Brodo kan Akhirnya kebajaknya Ditangkepin saat itu kan Nah akhirnya After Sambo ya Semua mau gak mau Pindah server ke Kamboja Ataupun ke luar negeri Antara Kamboja dan Filipina Oh Oke Nah Jadi begini Di dalam dunia kejahatan Itu ada namanya Cross border Dimana Aparat Itu tidak bisa Melakukan Tindakan Ketika Kejadiannya di luar negeri Iya Karena ketika servernya Ditaruh di luar negeri Ya dia kan Kalau mau nangkep pesannya Kan harus Kulonowon sama Iya Beda-beda yuridiksi Polisi Kamboja Atau polisi Filipina Nah Karena ada celah Seperti itu Ya akhirnya Terjadi pembiaran Ini namanya Makanya Kalau lu mau jadi penjahat Lu Markas kejahatannya disini Tapi korbannya Orang luar negeri Itu aman Itu kan juga Gue kemarin juga sempet baca juga Yang love scam Semua sama Itu satu kompleks Satu kompleks Satu kompleks Perkantoran Itu kan yang ditangkep Di Batam ya Batam ada Pas segala ada Tapi itu Satu kayak Unit bisnis Murai love scam Aplikasi Ponzi Kemudian scamming Kemudian judi online Lu pernah nonton No more bets gak? Lu nonton aja no more bets No more bets gue belum nonton sih Itu nonton That's the reality yang terjadi Mereka itu memang satu Satu gang Ibarat kata Casino nyediakan Main slot Kemudian rolet Poker Ya sama Mereka itu juga punya cabang-cabang Seperti itu Tapi orangnya lu lagi Lu lagi gitu Iya lu lagi Lu lagi Nah Berarti di French Mereka franchise Ada franchise Mereka punya sistemnya berarti dong Iya Engine namanya Engine ini udah ada Tinggal Siapa yang mau beli Iya lu beli tinggal di Ganti nama White label berarti Dan gini Yang akhirnya banyak main kan lagi-lagi masyarakat kelas bawah kan Iya Lagi dagang nih gue pernah lihat Ada tukang apa gitu Lagi jualan ambil tunggu Bukannya itu slot Iya memang Ada pejabat Lu gak usah ojek Nongkrong aja Mainnya slot Mainnya slot Murah sih ya deposit Cuman 10 ribu 10 ribu bisa masuk Entry levelnya kan Anu banget ya Kecil banget Nah Tapi yang gak sadar kan Dampaknya kan ke negara ini kan hancur lebur Iya berkat Ketika itu rugiin Iya Karena gitu loh Akhirnya kan duit Dari masyarakat bawah Kesedot Lemparnya kemana? Keluar lah Keluar Gak dapet apa-apa Ya lama-lama kering lah Nah kalau kita lihat Sekarang ini kan Ria-arianya udah mulai muncul Banyak kasus bunuh diri meningkat Kejahatan meningkat Akibatnya kan Komben Antara pinjol dan judi online itu kan komben Iya tapi Di sisi ini adalah Kenapa terlihat seperti Dibiarin Kalau lu cuman Tindakan Pertanyaan bagus Kenapa terjadi dibiarkan Kalau ngeblok-ngeblok Webnya doang kan ya Bisa ganti Sekarang gak ada yang ngeblok Menkominfo gak ada yang ngeblok Gak ada yang ngeblok Dulu kan ada Satgas pas pada investasi Iya Masih ada kan dulu Sekarang gak ada Walaupun ada Institusinya tapi gak ada Sekarang ini Kita di 2023 Ini sudah kayak Hukum rimba lah Gue ngomong deh Rakyat tuh dibiarin Ah bodo amat lah Lu mau mati Mau apa Bodo amat lah Kita gak ngurusin kamu Kita ngurusin nasib kita Di 5 tahun mendatang Jadi Mau tidak mau Ini pasti ada Benturannya dengan politik Kita gak bahas Politik partai Apa segala ya Tapi kan lu harus tahu Bahwa ini adalah Akhir pemerintahan Pak Jokowi Yang widgets kan gak bisa Nyalon lagi Walaupun mungkin ada Anaknya ya kan Tapi kan kita gak tahu Ada gerbong yang berbeda Artinya sekarang ini Pejabat Pada strata manapun Mereka akan merasa bahwa Ini adalah Tahun terakhir Gue memegang Kekuasaan Kalau sudah tahun terakhir Apa yang terjadi Kira-kira Mikirin rakyat Atau mikirin Nasibnya sendiri That's the good question Sekarang ini Pada gak mikirin rakyat Ya kan Semua mikirin Kekuasanya sendiri kan Akhirnya yang terjadi Adalah apa Ya terjadi pembiaran Ngapain gue ngurusin Toh juga Tahun depan juga Gue udah Gak disini Lebih baik gue Mikir gimana caranya Gue ngeruk duit Yang banyak Tahun depan gue pensiun Soalnya Dan itu terjadi Sekarang Kalau kan anda lihat ya Sekarang ini kan Kasus kan barbar Judi Gak diurus Ya kan Geletakan Pinjol Cuman viral aja Abis itu gak diurus Investasi bodong Apalagi Gak diurus Ya ada diurus Tapi gak disirusin Cuman sekedar Ya Nah kenapa Hal itu terjadi Ya itu Karena ini sekarang Kita gak bisa ngapa-ngapain Jadi udah nih Gini aja udah nih Ya tunggu sampai Pemerintahan baru Baru bisa kita berpikir Masa depan Sekarang Lu Udah lah lu Bertahan Jadi buat masyarakat di Indonesia 2023 Udahlah hati-hati Jangan mengharapkan Pemerintah Ataupun aparat Untuk melindungi Anda Tidak ada Ya Artinya Anda harus Mempunyai concern Untuk melindungi Uang Anda Ya Saran saya sih Gak usah aneh-aneh lah ya Gak usah aneh-aneh lah Itu paling bener dah Kita gak usah aneh-aneh Gak usah Gak usah mengharapkan bahwa Oh saya melakukan tindakan A Nanti kalau Bermasalah kan Gue bisa lapor polisi Lapor apa Ada lah Ngapor Gak Gak menyelesaikan masalah Malah ngabisin duit Karena Kalau yang gue liat ya Financial crime itu Ujung-ujungnya Yaudah Yang jadi korban Juga gak bakal dapat apa-apa sih Ya memang Yang kenyang ya Yang Tengah-tengahnya Iya Iya Yang Kemarin robot trading aja Itu kan Ada yang lepas kan Iya Lepas Gak diterusin itu Iya Yang kenyang nih Pihak tengah ini Jadi Jadi sebenarnya Gue Terus-terang aja Speakless gitu loh Mau ngapain ya Sampai gue bikin Grup Satgas Waspada Investasi Perjuangan SBI Perjuangan SBI Perjuangan Udah lah Udah lah kita ngumpul sendiri sini Karena SBI nya udah gak Gak ngapa-ngapain Yaudah kita berjuang Kita edukasi di grup tele Apa segala Tapi kan Kadang-kadang ya Susah juga ya Masyarakat bilang Pak Tolong dong Dia banyak Gue laporan Pak si artis Apa promo judi online Ini promo judi online Tangkep dong Lah gue ini influencer Bos Bukan polisi Kalau polisi Gue tangkep Pindahkan Lah gue influencer kan Viralin Iya kan gak bisa juga Ya Masalah viral Katang-katang Viralin kan gak Kita ngomong ya kan Membahas Masalah judi online Pinjol apa segala Sampai kita mati Anak cucu kita yang terusin Masalah itu akan tetap ada Gitu loh Karena kita ini bukan Sementok-mentoknya seorang influencer Adalah kita meng-influence Ya kan Kita meng-edukasi Tapi yang bisa mengambil tindakan Adalah aparat Ataupun pemerintah Yang bisa mengambil tindakan Jadi selama aparat Dan pemerintah Tidak mengambil tindakan Kita mau bacot Model apapun Malah gak ada Gak bakal bisa Berubah Gitu loh Yang ada nama musuh Nah terus Dengan segala Keruutan ini Bro Kemarin juga Sempet Ada ini kan Rame HRD bilang Kalau Ada Di Twitter Kalau gak salah ya Jadi dibilang Dia gak mau Meng-hire orang Kalau dia punya catatan BI-checking itu jelek Jadi HRD itu bisa Bisa nge-checking Bisa Bisa nge-checking juga Nah Dengan ada pinjol Dia kena kasus gagal bayar Lalu kena judi online Hmm Merusak generasi mudah Iya Nah gini Tapi BI-checking ini bro Dengan segala keruutan ini Berarti kan ini ya Relevansinya dengan Itu pasti bakal Banyak orang-orang yang Gak ini dong Gak qualified Gara-gara Mungkin pernah nyoba ini Padahal mungkin orangnya Bagus Pinter Gara-gara itu doang Akhirnya akan makin banyak Sampah masyarakat Bonus demografi Iya Bonus demografi Jadi sampah masyarakat Yang pinter jadi bajingan Nah terus gini Kalau rasa gini nih Orang kantor Kalau di E-commerce kan Banyakan ini ya Pegawai tech ya Iya Jadi Untuk ngelolak uangan yang Menurut lu Biar gak kena yang Kayak gini-gini Gimana bro enaknya Harus ada edukasi ya Ya tapi gitu kan Edukasi pun kadang-kadang ya Kalau memang Kayak kemarin ya Konser Codplay Wah gue worth ticket Kalah nih Cari Banyak yang ketipu juga Kalau gak ya cari langsung Pinjaman Itulah sebenarnya adanya Peranan negara Untuk bertindak tuh disitu Cuman kan sekarang Peranan negara kan lagi hilang Iya Karena ini kan Akhir kekuasaan ya Ya itu sudah Mau gak mau ya Harus Nanti semoga Pemerintahan siapapun yang terpilih Membenarin kayak gitu Karena kalau gak ya Ini skip generation loh Sekarang lu liat aja deh Cewek umur 20an Nipo sampai 15 miliar Codplay itu kan Iya lu Luar biasa Dan katanya dia itu udah lama K-pop juga Eh K-pop ya Duitnya ditransfer ke bank Belanda Iya Dia tau Kalau ditaruh disitu Ini kan Ini kan terjadi adalah Sebenernya kan dia itu kan Kalau diarahkan ke Untuk hal yang benar Jadinya kan bagus itu bos Itu kan jadi Next Alan Mas Ataupun Istilahnya Max Zuckerberg gitu loh Cuman karena Tidak diarahkan Tidak di ini Tergantung keadaan Akhirnya kan kreatifnya Kreatif negatif Dan banyak kayak begitu Scammer-scammer kan banyak Itulah kenapa ya Harus Negara itu harus punya peran Makanya gue kemarin kan Sempet mau nyalun wali kota kan Gue mau ngomong ya kan Kalau gue jadi wali kota Ya kan Pinjol gak usah dibayar Pinjol ilegal Di backingin negara Cuman kan kalau jadi presiden Gak bisa Paling masuk akal Jangan jari wali kota kan Kalau wali kota kan Di backingin Gak usah Pokoknya warga kota Malang Tidak perlu bayar Pinjol ilegal Gue mau campaign kayak begitu Kenapa Yang rusak itu adalah Gali lubang tutup lubang Itu yang membuat rusak Padahal begini loh Sebenarnya kan Gue selalu mengajarin orang ya Sebenarnya Bagaimana lo menghindarin Pinjol-pinjol ini Buat teman-teman Yang startup ya kan Jadi masalah itu terjadi adalah Ketika di First accidentnya Jadi gue selalu Memberikan solusi Kalau yang buat Pinjol-pinjol ini ya Semoga gak kena ya Jadi Lo itu kan pertama kali Kan kena satu pinjol Bermasalah Lo cari pinjol lain Sebenarnya poin ininya Solusi itu ada disini Solusinya adalah apa Gue selalu mempunyai Satu filosofi Lebih baik hutang itu Berbunga daripada Beranak Lebih baik berbunga Daripada beranak Nah contoh Misalnya lo kena pinjol nih 10 juta Lo gak mampu bayar Ya kan Ya udah gak usah dibayar Gak usah dibayar Gak usah dibayar Nah ketakutan orang Ketika gak bayar Kenapa? Diteror kan? Sebelum teror Gak tau Bunganya banyak Oke bunganya banyak Betul Dia takut berbunga Tapi gak sadar Dia cari pinjol lain Utangnya beranak Karena pinjol lain juga bunganya juga gede Iya Tapi dia kan gak sadar Lagi-lagi orang lagi Lagi stress kan Gak bisa mikir jangka panjang bos Ya kan? Akhirnya beranak Beranak gitu loh Akhirnya yang utang 10 juta Ya Beranak jadi 10 juta lagi 10 juta lagi 10 juta lagi Which is nanti Ini kan utang ini Utang pokok semua kan Akhirnya jadi 50 juta Oh iya bener Utang pokok semua Tapi kalau utang satu Ya kan 10 juta Lo cut loss Gak apa Dia berbunga Gak apa lah Dia berbunga jadi 20 juta Jadi 30 juta Biarin deh Tapi kita tetep utang satu Kan ini utang kita Pokok 10 juta Bunganya 10 juta Ataupun 20 juta Nah Ini biarin aja Untuk nyelesaikan 10 juta Itu kan gak lama Dibanding lo nyelesaikan 50 juta kan Ya Nah Jadi lebih baik berbunga Nah Karena apa Setelah 2-3 bulan Lo ngumpulin duit nih Nego Lo bisa nego Aku mau bayar Pokoknya denda dihapus Bunga dihapus Pasti dikasih kok Akhirnya masa lalu Yang 10 juta selesai Minta keringanan Iya Tapi kalau Dia beranak nih Dari 10 juta nih Nyari pinjol lain 10 juta lagi 10 juta Akhirnya punya 10 pinjol 10 jutaan 100 juta Terus gaji dia 3 juta Gimana caranya dia nyelesain Gak bisa kan Gak bisa Tapi kalau dia punya 10 juta Gak dibayar Biarin dia beranak Eh sorry Biarin dia berbunga Dia gaji 3 juta deh Anggap aja dia Menghadapi teror Repolektor 4 bulan 5 bulan Nyelesaikan bisa gak Ya sementalnya kuat Bisa-bisa Iya bisa kan Tapi selesai kan Setelah 4 bulan selesai Habis itu dia Come to real life lagi kan Sambil pelajaran Tapi kan banyak orang adalah Pinjol 1 Panik Apply pinjol 2 Yang which is Akhirnya kan Gajinya 4 juta lah Gaji 4 juta WMR Pinjolnya udah 100 juta Gimana caranya Bisa bayar Gak bisa Bos Kalau cewek Shortcut jadi aneh-ane Iya Yang cowok Gigo lu Gak ada laku Aduh gue Gue baik Kalau baca buku Psychology of Money Memang tuh Kalau masalah duit ya Itu bener-bener Bukan karena Faktor pendidikan Atau gimana sih Emang bener-bener tuh Psikologis banget ya Iya Padahal kalau pelajar nih ya Omonganku ini ya Kalau omonganku ini Bisa diterapkan Pembanyak orang Bisa di edukasi Banyak orang Akan nyelamatkan Ribuan yang apa Bangsa Indonesia Orang itu Indonesia kan Takut gak bayar Kenapa kak Takut diteror Takut bunga Berbunga Padahal Lebih baik berbunga Daripada beranak Karena kalau kayak gini Masalah lu gak gede Kecil Dan bisa diselesaikan Karena Awal dari masalah pinjol Pasti nominalnya kecil Gak mungkin pinjol Dapat kayak Kategori langsung 100 juta Gak mungkin Pasti angka kecil Yang berkembang biak Jadi besar Nah kita itu harus Mutus Mata rantai Dari awal Nah problemnya Orang itu Kayak Konsultasi ke tempat gue Itu udah Posisi babak belur Jadi harusnya Ketika konflik awal Diselesaikan Selesai Penjol kan Berarti ada aplikasi Penjol Kalau pay letter Itu kan nempel Sama marketplace Itu kan juga sama Iya sama bro Ya sama Sebenernya pinjol pay letter Itu sama aja Kan kredit tanpa jaminan Iya Sama aja Jadi kalau misalnya Dia buat beli iPhone Gitu kan Dia pakai pay letter Gak bisa bayar Cut loss Biarin Stop Biarin Ya pasti konsepensinya Diteror Cuman lebih baik Diteror sekarang Ini sama aja Kayak gini loh bro Lu ada luka kecil Mending lu operasi sekarang Atau lu biar biarin Iya Terjadi infeksi Kalau lu operasi sekarang Pasti sakit Tapi selesai Tapi lu biar biarin Memang gak sakit Tapi makin lama Memang gede Itu sebenernya Masalahnya disitu Cuman kan orang yang takut sakit Gak sadar ketika dia takut sakit Dia biarin Akhirnya kan Merantak kemana-mana Jadi Harus Abarkan gini loh Diteror depolektor Apa segala itu Harus itu menjadi Ospek wajib Bangsa Indonesia Loh iya Ospek wajib Bangsa Indonesia Teror pinjol Itu kan Ospek wajib itu kan Kita harus membiasakan Gitu loh Mau gak mau Ya memang gini bro Dengan kondisi Kayak sekarang ya Lihat sih Lu yang menggeluti Dunia perkreditan ini kan Dulu cuman ada kartu kredit Atau ya KTA lah ya Dari bank Terus sekarang juga Dengan adanya pinjol Dan pay letter Yang begitu bikin Banyak orang-orang Yang dulunya Gak layak Gue ngomong gak bisa Yang gak layak Sebenernya untuk dapat Akses kredit Jadi berantakan Lu liat Kedepannya In future Dunia perkreditan Di Indonesia ini gimana bro Jadi gini Masalahnya yang jadi pejabat Adalah orang yang gak ngerti Orang yang Iya Jadi coba deh Buat orang-orang OJK Ya kan Buat orang-orang OJK Supaya anda paham Permasalahnya Silahkan minjol dulu Gak usah dibayar Lu Lihat eksperiennya deh Udah Gak usah ngomong A, B, C, D, E Masalahnya mereka itu Bikin aturan pinjol Tapi gak pernah minjol Nah itu dia kan Yang Sebenernya kan mungkin Jadi pertanyaan banyak orang juga kan Kenapa Dikasih izin Sedangkan yang gue tau nih Pinjol-pinjol itu kan Kebanyakan dari China mainland Yang akhirnya Migrasi ke Indonesia Karena di negara asalnya Dilarang Iya dilarang Tapi disini dikasih Dan diberikan izin Cuan Beri lagi duit Cuan bro Iya 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 Bener Di China mainland Di Tiongkok sana Dilarang Boproknya bangsa kita ya Aturan dirubah Untuk meloloskan suatu Kita gak bahas Bill Press ya Kita gak bahas Bill Press ya Before that Sekarang kalau lu Lihat ya Saham-saham Kayak saham-saham Yang sekarang Nyungsep-nyungsep Yang gede-gede Iya kan dikasih Apa Spek Lu lihat Timeline-nya Before Ada aturan yang dirubah Iya Kemudian Begitu Itu udah Ciri khas Pemerintah Sekarang ini Kita gak bahas Bill Press ya Teman-teman Iya Kenapa Iya itulah Kadang-kadang Mereka ini Pejabat ini Iya itu Bikin aturan pinjol Tapi gak pernah pinjol Bikin Bikin aturan Tentang Kereta api KRL Tapi gak pernah naik kereta Iya kayak begitu Susah sih Itulah ketika jabatan Diisi sama politisi Karena Sebenernya Akar permasalahan kita Siapa yang bisa Menyelesaikan Pemerintah The one Only solusi Adalah pemerintah Karena dia yang punya rumah Dia yang bisa bikin aturan Dia yang bisa menegakkan Selama itu Gak beres Ya Rakyatnya begini Nah Problemnya adalah Pemerintah tidak sadar Bahwa Masa depan bangsa Indonesia Ini generasi muda Kita ini kan Generasi muda kita Tidak diproteksi Kalau di China Generasi muda Diproteksi Mulai TikTok Douyin Isinya apa Itu diproteksi Pinjol-pinjol Diusirin Karena dia tahu Bahwa anak-anak muda Ini adalah aset Karena dari anak-anak muda Inilah Yang akan membentuk Negara kita 10 tahun 20 tahun 30 tahun lagi Nah Kalau di Indonesia Anak-anak mudanya Kan dirusak Dibiarin aja Buktinya apa Buktinya Orang Bagaimana caranya Cewek Umur Di bawah 20 Bisa Bisa Nipulin 15M Nipulin 15M Gila Dari tiket doang Ini yang gue ngomong Generasi muda ini Dirusak Gila ya Karena gak ada yang Ini loh ya Yang lihat The whole The whole Konsepnya kan Orang itu kan Melihatnya kan Ya temen gue Saudara gue Gak liatnya Bangsa gue Gitu kan Yang terjadi adalah Bonus demografi Ini bisa menjadi Sampah masyarakat Iya Bener Bener Gak bisa ini Lepas dari Jerat kelas menengah Ini kelas menengah Kelas bawah Gak bisa lepas Dan itu banyak lagi nanti Iya banyak Ya makanya Kita Berharapnya ya nanti Setelah ganti pemerintahan Siapapun yang pemerintah Harus Concern masalah ini Karena kalau tidak diatur Hancur Rusak loh sekarang Lu bayangin nih Orang Punya kecerdasan bagus Apa segala Hanya gara-gara Kena pinjol Yang which is Dia Bukan karena dia niat loh ya Karena kan ketidaktahuan Nah kemudian Akhirnya gak bisa diterima Di perusahaan-perusahaan startup Iya kan Mungkin di skill yang lain nih Dia skill programmingnya jago Skill yang lainnya jago Cuma gara-gara begitu Akhirnya kan Investasi Bagus masa depan Ini kan adalah calon Pembayar-pembayar pajak Di masa depan Kalau ini tidak diproteksi Rapuh Iya Iya Itu Pola pikir kayak begitu Mungkin gue lihat Gak banyak Ini dipunya Sama Ini Pengambil keputusan Iya memang Terus gimana lagi Kasian loh bro Aduh Gue jujur Satu sisi Kasian Walaupun di satu sisi Gue juga lihat Ya Kok bodoh Mau ngambil Tapi Kalau ngelihat Environment mereka Mereka tuh Bergaul sama siapa Iya Gak bisa Nyalain mereka 100% juga Jadi sekarang ini kan Sebenernya kan kita ini Cari selamat sendiri-sendiri lah Iya Bener Jangan mengharapkan negara Untuk menyelamatkan kita Kita yang cari selamat Sendiri-sendiri Nah problemnya Kalau ini dibiar-biarin terus Maka yang terjadi adalah Hukum rimba Ya Hukum rimba Ibarat kata adalah apa Yang kaya akan memakan Yang miskin Intinya Bagaimana caranya Gue bisa eksis Ya gue akan bisa eksis Dengan Kalau mengorbankan Banyak orang pun It's okay Karena aturan pertandingannya Apa sekarang kan Udah gak jelas Kayak contoh Pinjol Judi online Udi larang model apapun Tetap ada Berarti kan pertandingannya Gak jelas kan Iya Nah sekarang kan Lama-lama kan begini Ini judi online Yang Yang pengusaha judi online-nya Aman-aman aja Nah ngapain Gue bisnis yang halal Iya bener Bisnis yang haram aja kali Iya kan Aman-aman aja gue Kan lama-lama kan Mikirnya kayak gitu kan Penipu dibiarin Ya ngapain gue kerja bener Jadi penipu aja kali Orang korupsi Hukumannya Hukumannya dikurangin Lu kan lama-lama kan begitu kan Aduh gila Aduh gimana ya Gue terlihat balik lagi ya Gue di sisi kasihan Di satu sisi juga Kita juga sebenernya mau kasihan Tapi ya Apa daya kita Kita itu cuma influencer Bukan pejabat negara ya Iya kan Apalagi di Indonesia ini Tidak menghargai experience Mereka lebih menghargai gelar Misalnya gelar Lu harus punya segelar apa Lu ngomong ini tuh gelarnya apa Gitu loh Yang bijis akhirnya Ya sudah Gue diem aja Lu ngomong pinjol Gelar lu apa Sekolah lu dimana Ijazah lu apa Diem gue lah Aduh Pusing gila Kalau Membahas ini sebenernya sih Cemen Kalau Gak ada orang Yang bersuara sama sekali Bro Gak misalnya Gak ada orang Kayak lu Atau kayak siapa Ferry gitu kan Yang bersuara Keras Gak akan ada yang notice juga lu bro Ya memang Akhirnya kan kita ini kan Gue juga Ngobrol Gue deket sama si Ferry juga kan Ya kita cuman Bisa melakukan Sebatas kapasitas kita melakukan Gue cuman berpikir begini Kalau kita mau merubah negara Itu impasibel Gak bisa Dah Gue cuman feeling satu Ya kan Apa yang gue lakukan Selama ini bisa Menyelamatkan Satu orang Berarti mengurangin Satu orang korban Sudah gitu aja deh Jadi kalau dari podcast Istilahnya dari Instagram gue Dari Youtube gue Kalau ada satu orang Terselamatkan Artinya gue mengurangin Satu korban Sudah gitu aja Gue gak pernah target Untuk merubah Indonesia Apa segala Sebodo amat Karena itu Impasibel Daripada kita Impasibel Kemudian stress Jadi kan kita tinggal Fokus Gimana caranya Ngurangin korban Tanpa Tanpa ada Ekspektasi Harus berubah Temen gini ya Ini mungkin Pertanyaan terakhir nih bro Kalau misalnya Ini gak Ada perubahan nih Kan tadi lu bilang kan Let's say misalnya Ada pemerintahan baru Mungkin ada peraturan baru Tapi ternyata Tidak ada perubahan Yang signifikan Masih seperti sekarang 2045 Katanya kan Indonesia emas Kita tadi juga bahas Tentang bonus demografi Demografi sampah 2045 bisa bakal Chaos banget bro Lo pasti Udah itu pasti Terjadi pasti Ya kita akan jadi Korban terus Kita Kayak ada beberapa negara Yang punya bonus demografi Akhirnya tadi kan Bonus demografinya ini Gak bisa nembus Ke kelas menengah Ke atas Disitu-situ aja Kita bisa kayak negara Macam Brazil bro Ya bisa Berhasil Argentina ya Seperti itu Ya itu kan Amerika Tengah Amerika Selatan Ya negara yang gagal Ini kan Menangani bonus demografi Mereka kan Ya gila bro Lo kan Problemnya kan Sekarang ini kan Gak ada orang yang Mengarahnya Seperti itu Gitu loh Mereka itu kan Melihatnya lagi Rebutan kekuasaan Sekarang ya Gue gak tau ya Semoga nanti Penguasa yang Yang baru bisa Bisa melihatnya Seperti itu Kalau aku kan melihat Gini loh Generasi muda kita Ini kan adalah calon Yang menopang Karena nanti kan kita kan Tua nih Kita tua kita gak produktif lagi Ya kan Kita kan mengandalkan Dana pensiun Ya kan Dana apa segala Dana pensiunnya itu kan Dari mana ya Dari anak muda kan Anak muda itu yang kemudian Menjadi produktif Dia menjumbang pajak Dia akan menopang kita Nah nanti kan Kalau anak muda ini Janti sampah semua Ya hancur lah Tapi begini ya Tapi gini Gue tuh selalu percaya Bahwa Dunia itu Akan Apa ya Ketika sesuatu yang Begitu chaos Dia akan Membalancing Diri sendiri Dia akan membalancing Diri sendiri Seleksi alam Ya seleksi alam Yang bergerak Ya nanti dia akan Membalancing Diri sendiri Membuat itu Balance lagi Salah satu Kasusnya adalah Sambu Ya kan Itu kan gak kepikiran Bahwa efeknya adalah Hanya gara-gara Cuman Masalah Tembak gitu Masalah nembak itu pun Tapi kan kemudian Itu kan seperti kan Kayak alam tuh Kayak Dia yang udah Terlalu Terlalu Bergeser Membalancing lagi Kemudian geser lagi Nanti ada Alam semesta Itu akan Will find the way Karena kan Populasi antara Kejahatan dan Kebaikan Itu kan ya Kalau kita berpikir konsep Jendangnya kan Ketika tidak balance Ya alam semesta Membalanskan lagi Tapi dengan cara apa Semoga dengan Bukan cara yang Konflik revolusi Apa segala Ya jangan sampai Kayak begitu lah Karena yang terjadi kan Kayak konflik-konflik Di luar Itu kan ya Cara alam Menyelesaikan Dirinya sendiri Itu Iya Moga-moga lah ya Tapi gak usah mikir itu Yang penting kita Pikir-pikir Bagaimana nasib Diri kita sendiri Kita gak usah sibuk Ngurusin negara lain Angsuran pinjol lo Tuh Bikirin itu Kadang-kadang Lu mikirin negara lain Pinjol lo gak kebayar Terus pay letter Abis kemarin nonton Codeplay Bingung lagi Bingung lah Udah pay letter Ya kan Ketipu lagi Udah pay letter Ketipu Udah double combo Double combo Itu udah kan Iya Lu ada planning apa lagi bro Setelah ini Setelah ini ya Berperang dengan Investasi bodong Itu kan Udah makanan Gue sekarang Gue mulai masuk Dalam dunia perfilman sih Gue jadi Menjadi Investor di beberapa Projek film Bukan main film Enggak lah Main film jadi cameo aja Jadi tukang sampah Jadi sampah Gitu lah Tapi gue ada Haranya ke situ sih Jadi kan Ya Semoga ini berhasil Bikin film itu dong Tadi lu bilang Apa film Ada Kita udah ada Film tentang yang tadi Judy apa No More Beds Kita sudah ada Kita sudah ada projeknya Tapi yang Indonesia Investasi Pinjol Pinjol the movie Iya itu Kalau bikin film Kayak gitu tuh Harusnya Buat Masyarakat 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 tuh Harusnya bakal Bisa lebih ini Oh gini tuh Sebenernya Kalau lu lihat Film No More Beds itu ya Itu film yang Dibiayai oleh Pemerintah Cina Untuk melakukan Propaganda Edukasi Oh itu pemerintah Pemerintah Cina Karena film No More Beds Itu bercerita Gue cerita dikit ya Biar orang Itu bercerita adalah Dengan Itu sebenarnya Satu komplek Jadi ceritanya kan Ada orang terima Lewangan kerja di luar negeri Ternyata jadi scammer Ya itu kan Prakteknya makanya gitu kan Rilai kan Dan kemudian di scammer Dia judi online Kemudian kripto Dan lain-lainnya Begitu Itu Itu salah satu Propaganda Pemerintah Cina itu Filmnya Kalau lu nonton Nonton deh Karena That's the point Disitu Itu Itu ada peran Pemerintah disitu Dan akhirnya Membuat orang scary Sekarang Di Cina Film No More Beds Itu membuat Wisatawan tuh Sampai Takut ke Negara-negara Kayak Thailand Myanmar Tapi Artinya The message is Tersampaikan Tersampaikan Hati-hati loh Itu adalah Salah satu Bentuk Jadi Kalau berdasarkan Film No More Beds Gue gak tau ya Gue gak pernah di Cina kan Jadi sudah ada Satuan polisi khusus Untuk menanganin Scammer itu Oh iya Yang kemarin love scam Di Batam itu kan Kerjasama dengan Kalau sekarang kan Gak ada kan Cuman sekarang itu kan Kalau di Indonesia kan ada Krimsus Ekonomi apa segala Tapi untuk yang Bentuk Scammer itu Dia tidak ada Divisi khusus Kalau di Cina Kalau berdasarkan Film No More Beds itu Ada Divisi khusus Untuk nanggulangi Scammer-scammer ini Iya Iya So kalau di Indonesia bro Kalau ngelapor kayak begitu Yang ada Lu disuruh pulang Iya Lu bodoh Lu goblok Kenapa Lu mau ketipu Nah ya itu Kasiannya gitu Artinya kan Jangan mengharapkan negara Untuk Ngurusin diri kita kan Dia ngurusin diri sendiri aja Bersi pusing Iya Aduh Oke lah bro Oke Sakses lu buat ini ya Thank you Buat project baru lu tuh Film Ya moga-moga Sama-sama Film lu tuh Jangan horror-horror lagi Horror lagi lah Kalau bisa Yang bisa Warna lain gitu Warna lain ya Iya Siap 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 Biar film Indonesia tuh Industrinya tuh Gak cuman horror lagi Horror lagi Masa tiap kali Kalau liat ini ya List film Indonesia Yang tembus 1 juta penonton Masa masih mostly Didominasi sama film horror Ya karena Segmennya kayak begitu Gue tau emang segmennya kayak gitu Tapi justru kan kita Harus butuh perubahan Iya butuh perubahan Cuman perubahan di film itu Kalau kita terlalu idealis Itu gak ada penontonnya bro Kadang-kadang Lu mau cari Nama apa mau cari cuan Nah Bener-bener Yang ada jadinya Cuman jadi film festival doang Iya Oke Terima kasih Sama-sama bro Sukses buat lu Kita jumpa lagi di Mercerum episode berikutnya Bye